Halo, selamat pagi anak-anak. Tijau hari semuanya, berkata sehat-sehat saja. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita bahasa Indonesia. Kalian bisa lihat di buku kalian, pada halaman 13. Kita bahas tema 2, Mencintai Alam Kepulauan Serimu. Jadi, fitur sudah kelasi, fiturnya yaitu Pulau Bino dan Wisi. Jadi, pembahasan kita akan membahas tentang pengalaman sebuah cerita tentang mereka berkunjung ke sebuah pulau dan yang kedua tentang Wisi. Oke, fitur yang banyak. Di antara kalian sudah pernah pergi jalan-jalan parasha? Ya, pastinya sudah ya. Baik itu pergi ke pantai, ataupun pergi ke pegunungan, ataupun pergi ke taman wisata, dan lain sebagainya. Ya, ketika kita pergi untuk berhentang asya, di situ sangat banyak pelajaran, ataupun pengetahuan yang bisa kita ambil. Ya, salah satunya kita bisa, kalau ke pantai, kita bisa melihat beraneka-aneka macam hewan laut, ataupun keindahan pantai yang ada di sekitarnya. Ya, kalau semuanya ke pegunungan, kita bisa melihat indahnya matahari, baik itu saat terbit, ataupun saat terbenam. Ya, jadi semuanya bisa kita petik pelajarannya, ya, bisa kita jadikan pengetahuan, ya, bekal kita nanti di hari-hari dua, ya. Di sini teacher akan bacakan sekilas, di halaman 15, di situ ada sebuah cerita tentang Doni dan Neysia, bahwa perisataan Pulau Seribu, ya. Jadi, di situ, ya, mereka bertibu-tibu ke Pulau Seribu, ya. Pulau Seribu itu terkenal dengan keindahan alam yang sangat-sangat mengawang, ya, termasuk kekayaan biota lautnya, ya. Bahkan di sana tidak hanya wisatawan dari dalam negeri saja, tetapi wisatawan dari manca negara, ya, bagaimana negara-negara luar datang untuk berisata di Pulau Seribu ini, ya. Karena kenapa? Karena banyaknya atau sangat cantiknya, sangat indahnya Pulau Seribu ini. Apa saja yang dilakukan oleh wisatawan tersebut ini? Banyak, ya, salah satunya kegiatan yang dilakukan oleh para wisatawan tersebut, yaitu adalah snorkeling atau penyelam, ya. Selain itu, aku lagi teacher, banyak, ya, bermain di pesisir pantai, yang melihat keindahan gota laut, ya, berjemur di pantai, ya, mau apa, bermain masir, mereka buat aneh-aneh saja, apa-apa, kan, ya, ya. Kemudian, di Indonesia juga menginap di Pulau Tido, ya, dan mereka beramai snorkeling dan menyeram ke sekitar pantai, ya. Mereka juga melihat berbagai jenis ikan, penyuk, ubur-ubur, laut, kepiting, bintang laut, kemudian tanda laut, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, mereka juga melihat kerumut karang dan korang, ya. Teacher mau tanya, disini, ada yang sudah pernah snorkeling ataupun menyelam di dasar laut? Ada? Ya, kalau yang sudah ada, sudah ada yang sudah pernah, anak-anak teacher yang di kelas 3 ini, pasti mereka tahu apa saja yang ada di keindahan yang ada di bawah dasar laut, ya, yang pastinya ketika kalian melakukan hal tersebut, jangan sampai lepas dari pantauan-pantauan kami, ya. Karena kenapa? Kalau kalian snorkeling ataupun menyelam dengan sendiri, ya, itu sangat berbahaya, ya, karena itu kegiatan yang sangat mengkhawatirkan, jadi kalian harus dalam pengawasan mulai-mulai kalian, ya. Yang selanjutnya kegiatan mereka, ya, dia melihat berbagai macam jenis ikan, atau berbagai macam jenis makhluk yang ada di dalam laut tersebut, ya. Jadi danesya juga melihat matahari terbit dan terbenam di jembatan cinta. Wow, sangat asik, ya. Jadi di situ kegiatan mereka tidak hanya di pesisir pantai saja, ya, ternyata mereka juga bermain di jembatan cinta, ada di jembatan cinta, ya. Apa saja yang mereka lakukan di sana itu? Banyak, ya. Salah satunya, mereka merasakan bertambahnya rasa cinta mereka terhadap Tuhan yang mana esat, karena karunia yang sudah Tuhan memberikan kepada mereka, ya. Jadi, Tuhan itu telah menciptakan kita dengan bentuk tubuh yang sempurna, kemudian dengan bentuk kegiatan alam yang sempurna, jadi kita bisa menikmatinya, ya, dengan banyak cara, ya. Yang selanjutnya, ya, di jembatan cinta itu salah satu simbol dari pulau tidur, ya. Tidak hanya di jembatan cinta saja, mereka juga memiliki pulau pasir, ya, di mana juga ada pulau pasir. Kebetulan di pulau pasir ini hanya muncul jika air parutnya surut, ya, jadi kalau air parutnya surut, tidak surut, tidak surut, berarti pulau pasir ini tidak nampak, ya. Nah, ya, setelah ada air di situ, mereka pun, apa, berkunjung ke pulau Alpah Dua, ya. Setelah yang mereka lakukan di situ, mereka melihat pusat konservasi, ya, penyusisi, tertutuparan, bulan bakal, ya. Setelah itu mereka juga menuju ke pulau Dolphin. Wow, sangat menyenangkan, ya. Nanti kalian bisa baca sendiri, ya, cerita Doni dan Nesha, Doni Sata Kepulauan Seribu, ya. Di situ banyak sekali kebiayaan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh Doni, Nesha, dan keluarganya. Nah, nanti kalau kalian pergi bertamasha, dimanapun tempatnya, ya, kita sampai cerit, ya, ambil, ya, dan belajari apa saja yang kalian melihat, apa saja yang kalian melakukan, ya, 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 pastinya, lesaikan dan jaga lingkungan yang ada di sekitar tempat musata kalian, ya. Oke, anak-anak, di situ ada cerita, ada beberapa soal yang A1, memahami cerita, ada 1, sampai 5, silahkan nanti kalian jawab, ya, sebagai bahan, tugas, kemudian dilanjutkan A2, yaitu tulislah apa saja yang dilakukan Doni dan Nesha saat mengunjungi pulau-pulau Nibawa ini, ya, ada pulau Hidung, ada pulau Kelapa Dua, kemudian pulau Wasil, kemudian pulau Gopin, ya, nanti kalian bisa lakukan, ya. Selanjutnya, Nanti Cek akan membahas tentang puisi, ya, kalian bisa lihat di halaman 8 kelas, di situ ada contoh sekilas puisi, di Cek akan baca sekilas, ya, berarti kan ketika kalian ingin membacakan puisi, ya, ini pun yang pertama yang harus kalian lakukan adalah, yang pertama adalah pahami isi puisi, ya, jadi pahami terlebih dahulu isi puisinya, kemudian beri tanda garis miring ataupun garis 2, kalau garis miringan 1 itu artinya tanda berhentinya sebentar, tapi kalau garis miringannya 2, berarti agak sedikit lama, ya, kemudian, kita baca puisi dengan garis miring, ya, ketika kita membaca puisi, pastikan pembacaannya yang jelas, ya, kemudian ada pembaca yang sesuai dengan puisi, kamu maat, kemudian berhentilah sesuai dengan tanda-tanda garis miring, oke, oke, saya akan peradakan, baca puisi, ya, kalau kalian bisa contoh, ya, kita makan dengan masing-masing, ya, ayo kita ke pantai, laut biru, angin berkembus, ombak di pantai bergemuruh, buat kolam, buat istana, dari asing pantai yang putih bersih, renang di pantai, sungguh asing, ditemani engusan ombak, pohon kelapa menjurang tinggi, burung berkicau ikut bernyanyi, mari kawan kita ke pantai, indahnya pantai senyikan hati, lihatlah luas, laki putih berkawan, menandakan cintaan Tuhan, lihat matahari terkenang di sore air, warna emas memancap, menandakan pergantian hari, matahari pun tergelam di pantai, oke, itu sekilas, cara membaca kursi, ya, nanti kalian bisa, belajar lebih, cara membaca kursi, dari youtube-youtube yang lainnya, sebagai ufahan, alfensi, ya, nanti silahkan karyakan kursi, ya, tapi, teacher inginnya bukan kursi yang, tentang bermain di pantai, ya, teacher minta kalian, silahkan membuat kursi, temanya, tentang berwisata, ya, setelah itu, nanti kalian bisa bacakan, ya, lewat video, nanti videonya, silahkan kalian kirimkan, ke google classroom, ya, ini sebagai penghasilan tugas, ya, oke, sekilas, pembahasan teacher tentang bahasa Indonesia, nanti kalau ada yang ingin tanyakan, bisa tanya, ke wk teacher, untuk masalah tugas, tugasnya sudah di sampaikan, nanti teacher akan berjelas lagi, di tugas classroom, terima kasih banyak, sampai jumpa, selamat menikmati, Terima kasih.